Halo guys balik lagi dan gue Ongs90 dan di video kali ini gue bakal ngebahas tips dan trik untuk menentukan topping terbaik di cookie kalian mungkin dari beberapa kalian itu masih banyak yang bingung buat nentuin topping semoga aja setelah menonton video gue ini kalian bisa sedikit paham untuk menentukan topping guys disini gue bakal langsung ngebahas untuk yang magic cookie untuk magic cookie itu biasa ngasih damage dealer yang paling gede di part kalian contohnya aja semacam espresso cookie dia itu ngasih damage deal yang gede banget guys buat party kalian disini kita punya sekarang kita punya magic cookie itu yang espresso, licorice, terus disini ada juga snow sugar kalau misalkan kalian nggak punya yang epic itu kalian punya blackberry cookie yang rare dan untuk yang common itu biasa yang buat awal main itu kalian punya wizard cookie dan untuk magic cookie itu contohnya aja ekspresor itu gue kasih full attack kenapa full attack? soalnya dia itu ngasih damage deal yang gede banget 97,2% damage terus untuk last hitnya dia untuk skillnya itu 121,6% ini udah pasti kalian harus full attack disini gak ada yang lain, gak ada pilihan yang lain mungkin kalian bisa tambahin 1 crit atau 2 crit boleh cuman gue saranin itu harus full attack oke cuman agak sedikit beda untuk licorice sama snow sugar oke jadi untuk licorice cookie gue itu sebenarnya disini full attack karena gue nggak punya attack lagi jadi gue masukkan aja 2 defense dan yang sedikit beda itu ada disini guys dia nge summon licorice defend with 3% attack 150% defense dan 50% hp dan itu semua statnya itu diambil dari statnya si licorice cookie contohnya disini hp 50% hp nya itu 10144 misalkan kita hitung aja 10.000 berarti dia bakalan ngambil 50% jadi 5000 hp untuk pasukannya ini entah itu persatu pasukan atau total dari 3 pasukannya itu untuk 50% itu gue masih sedikit beda untuk disitu jadi misalkan kalian pengen attack pasukannya itu gede kalian harus disini full attack kalau misalkan pengen defense pasukannya itu gede kalian harus disini full defense untuk toppingnya kalau misalkan pengen hp nya itu gede lebih gede untuk pasukannya itu kalian disini harus full hp tapi sebenarnya gak gue saranin untuk 2 itu defense sama hp karena untuk disini statnya itu 150% defense itu udah gede banget untuk pasukannya untuk hp nya juga 50% itu udah gede banget jadi gue saranin disini untuk full attack ini jadi nambahin 3% attack 3% dari attack nya dia contohnya aja mungkin disini kita punya attack 10.000 jadi kita ambil 3% nya itu jadi 300 attack untuk si pasukannya ini ini kalian koreksi aja kalau misalkan ada yang salah dan untuk full attack disini juga bakal lebih sakit guys kalau misalkan kalian pakai basic attack nya dia jadi kalau misalkan dia udah ngeluarin skill nya dia itu kan ngeluarin basic attack kalau kalian misalkan disini full defense itu basic attack nya itu bakal biasa aja gak terlalu sakit tapi kalau misalkan kalian full attack disini ini basic attack nya bakal nambah dan bakalan sakit banget untuk hit-hit biasanya gitu oke jadi disini gue saranin untuk licorice itu full attack aja guys oke untuk snow sugar juga mirip banget kasih disini sama si licorice dia disini bakalan ngeluarin snow king itu berdasarkan 15% attack nya dia terus 125% defense sama 150% hp jadi disini udah gede banget disini dia ngasih hp 150% sama defense 125% sedangkan attack itu cuma 15% jadi gue saranin untuk snow sugar itu kalian kasih full attack biar snow king nya itu attack nya lebih gede guys dari dia ngambil stat nya dari sini oke ini udah untuk magic untuk blackberry itu ngasih aja full attack untuk magic lah ngasih aja full attack dan sekarang kita bakalan ngebahas tentang yang rangecookie rangecookie disini ada tiger lily terus ada raycookie ada apalagi nih kalau misalkan rangecookie itu ada si ini yang untuk yang common ada si apa nih bat bat cookie bit bit cookie apa bat cookie nih guys oke gak ada lagi yang lain oke udah gak ada cuma 3 itu doang untuk yang sekarang jadi untuk rangecookie ini ini tiger lily gue kasih disini full attack speed jadi kebanyakan untuk rangecookie itu dia ngandelin attack speed gitu guys karena dia ada di belakang yang dia butuh attack speed yang kenceng dan untuk skillnya pun dia ngasih tambahan damage ini tambahan attack speed itu 25% untuk selama 10 detik jadi dia disini ada ngestone dia berubah jadi harimau dia nunggangin harimau terus dia bakalan ngasih 10% eh 25% attack speed selama 10 detik jadi kalau misalkan kalian full attack speed disini kalian bakal nambahin lagi nih guys kecepatannya mungkin lebih dari 25% jadi tergantung disini berapa banyak persen yang kalian masukin untuk full attack juga sebenarnya bisa tapi dengan resiko untuk attack speednya ya cuman segini doang kalian dapat kecuali untuk substatnya kalian dapat full attack speed itu lebih bagus sih tapi gue saranin disini untuk rangecookie itu kalian kasih full ini aja full attack speed guys dan yang lain juga sebenarnya gitu juga untuk rangecookie dia ngasih kebanyakan skillnya itu ngasih attack speed nah ini dia ngasih 50% attack speed jadi dia bener-bener kayak ngasih damage doang 67% jadi untuk topping attack speed itu dibutuhin banget buat si batcookie ini guys biar dia ngehitnya basic attacknya itu lebih cepat oke untuk rangecookie ini udah magic udah sekarang kita ke ambush untuk ambush ini ini udah nggak ada yang lain ini kalian kasih aja full attack dia ngasih damage juga nggak ada yang lain walaupun disini untuk chili pepper ini dia ngasih critical di last hitnya itu tapi itu nggak terlalu ngaruh guys kalian kasih aja untuk chili pepper itu full attack untuk ambush yang lainnya juga kalian harus kasih dia full attack ini contohnya aja hampir cookie ini kalian kasih aja dia full attack ini nggak ada yang lain oke sekarang kita bahas untuk healer nanti kita bahas untuk tank oke jadi untuk defense cookie itu contohnya aja semacam milk cookie ini gue bakalan kasih dia full damage resist sebenarnya ada dua pilihan topping yang pertama itu full damage resist dan yang kedua itu full defense jadi kalau misalkan kalian nggak punya full damage resist kalian kasih dia aja full defense guys kalau misalkan kalian pengen campur juga boleh misalkan 3 damage resist 2 defense itu juga boleh tapi sebenarnya itu untuk defense cookie ini bagian front itu sebenarnya untuk basic HP sama basic defense itu udah gede banget dibandingkan dari yang magic atau yang ambush itu untuk basic statnya itu 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 lebih gede guys jadi disini untuk HPnya simil cookie itu udah gede banget 21.000 ini di level 30 sedangkan yang lain contohnya aja misalkan click on rest itu HPnya cuma 10.000 jadi beda banget untuk basic untuk basic ini untuk basic HP sama defense ini lebih gede 6721 jadi untuk gue nggak perlu ditambahin lagi untuk basic defense nya sama HP nya jadi yang kita perlu itu damage resist ini damage resist itu pengurangan damage yang masuk ke cookie kita guys jadi dia ngurangin gitu ngurangin damage dari musuh ini jadi bagus banget apalagi untuk milk cookie itu dia udah sebenarnya udah dapat min 50% damage per 5 second 5 detik selama 5 detik jadi kalau misalkan kalian tambahin ini itu mungkin sekitar ini contohnya aja ini ada ini baru di level 9 di plus 9 cukup sudah ngasih 3,5 terus disini ngasih 2,7 disini ngasih 2,9 mungkin sekitar 10% ini mungkin bakal dapat jadi dapatnya itu sekitar 60% ditambah yang ini guys oke apalagi kalau misalkan kalian dapat substatnya itu yang defense contohnya aja ini dapat substatnya yang defense terus yang ini lagi dapatnya defense itu tambah lebih bagus banget guys tapi kalau misalkan kalian nggak punya yang damage resist itu kalian bisa pakai aja yang full defense tapi pilihan yang cuma 2 itu full damage resist atau full defense atau bisa juga kalian kombin misalkan damage resist nya tidak defense nya 2 itu boleh banget dan semuanya itu juga diterapin ke semua defense misalkan kalian punya cuma kenaik cookie nah itu kalian ini kasih full damage resist atau full defense contohnya aja lagi siapa nih medelion cookie ini juga sama kalian kasih aja full damage resist atau full defense oke jadi kita untuk yang defense ini udah dan sekarang untuk yang tipe charge oke jadi yang untuk tipe charge ini hampir mirip sama yang tipe defense dan dia juga ada di front dan untuk basic hp nya itu juga lebih gede daripada yang lain untuk tipe defense nya juga jadi disini kita cuma butuh dia full damage resist atau full defense ini jangan kalian kasih full attack oke bedanya bedanya itu sama tipe defense dia agak sedikit bisa lebih menyerang bisa lebih menyerang guys untuk yang tipe charge tapi gue saranin disini kasih aja dia full damage resist atau full defense untuk yang charge itu berguna juga untuk yang semua tipe charge contohnya aja semacam dar coko cookie nah ini disini untuk dia kasih damage dia 2047% jadi kita nggak perlu tambahan attack lagi jadi kita kasih aja dia full damage resist supaya dia bisa hidup lebih lama di depan oke itu untuk yang tipe charge sekarang kita bakalan ke tipe yang terakhir itu oh belum ini kita ke tipe support dulu nah untuk super cookie ini cuma ada dua pilihan topping guys kalau nggak full cooldown itu harus full attack jadi kenapa full attack ini cooldown yang ini ini cooldown jadi gue bakal disini bakal jelasin dulu untuk yang full cooldown oke jadi untuk super cookie ini pilihannya cuma dua kalau misalkan nggak full cooldown itu harus full attack kenapa full attack disini gue bakal jelasin each carrot restore hp equal to 20,1% of attack jadi disini dia bakal nge restore hp 20,1% dari attack nya si carrot cookie contoh misalkan kita punya 1000 aja disini kita bulletin 1000 terus dia nge restore 20% jadi 20% dari 1000 itu bakalan restore 200 hp doang tapi kalau misalkan kita tinggiin disini untuk attack nya jadi semakin tinggi attack nya semakin restore hp nya itu semakin gede guys jadi itu fungsinya misalkan kita punya 2000 attack jadi dia bakal restore 400 hp untuk setiap carrot nya tapi kekurangannya itu disini cooldown nya bakal lama 19 detik oke jadi untuk pilihan keduanya itu ada full cooldown jadi cooldown ini gunanya itu untuk mengurangi atau mempercepat cooldown yang ada disini guys yang cooldown skill nya dari carrot cookie contoh disini 19 detik tapi kita pakaikan cooldown ini full cooldown dia bakal lebih cepat entah itu 17 detik atau mungkin lebih turun lagi untuk ke 15 detik itu tergantung dari persen dari cooldown kita yang ada disini tapi kekurangannya itu restore hp nya itu bakal lebih kecil dari kita yang pakein full attack jadi untuk semua support kebanyakan gitu guys untuk skill nya contohnya aja untuk support yang lain nah ini dia si clover clover cookie itu sama juga dia healing berdasarkan attack nya dia jadi semakin tinggi attack nya dia itu semakin besar untuk healing nya ini healing 13,3% of attack every 1 second over selama 5 detik ini untuk clover cookie terus support teman lagi nih oke ini dia pomegranate cookie dan untuk skill nya itu healing 16% of attack every 1 second over 5 second jadi ini lagi-lagi attack nya itu berdasarkan healing nya itu berdasarkan attack nya dari si pomegranate ini dan setiap 1 detik selama 5 detik jadi disini bagus banget kalo misalkan kita full attack jadi healing nya bakal lebih banyak tapi kalo misalkan kalian cooldown nya pengen lebih cepat ini kalian isi aja full cooldown untuk pomegranate dan dia itu sama juga sama yang lain itu tipenya support dan sekarang untuk healing dan untuk healing itu hampir sama bukan hampir sama sih sebenernya sama kebanyakan itu dia untuk skill nya itu ini dia guys healing nya itu 44,2% of attack jadi ini sama banget sama kayak support healing nya itu berdasarkan attack nya dia jadi disini gua kasih full attack kalo misalkan untuk healing nya itu bakal lebih banyak tapi kalo misalkan kalian pengen lebih cepat lagi-lagi disini kalian kasih aja dia full cooldown dan itu untuk healer yang lain coba kita lihat ini nah kecuali ini guys dia itu gak ada tulisan untuk healing berdasarkan attack nya jadi disini cuma dia heal 2 cookie yang hape yang terendah dan dia kasih kayak ngasih barrier gitu kayak ngasih shield dan kalo misalkan gak ada attack yang semacam healing berdasarkan attack nya itu kalian kasih aja disini full cooldown oh sorry oke biar cooldown nya lebih cepat kasih full cooldown tapi kebanyakan itu untuk healer itu kita coba cari yang lain contohnya aja kayak semacam ini nah ini skill nya itu healing 50% of attack terus mana lagi nih untuk healing ini dia ini sparkling cookie dia healing 139% of attack ini bagus banget untuk healer tapi dia itu gak ada ini guys semacam mana nih skill nya pure pie alde buff mungkin healing nya lebih banyak daripada si herp tapi herp bakal lebih bagus karena dia ada tambahan efek itu pure pie alde buff oke jadi ini semua cookie udah gua bahas sekali lagi gua kasih tau untuk magic cookie itu kalian bisa kasih full attack aja untuk semua magic cookie itu kalian kasih full attack terus disini ada range cookie range cookie menurut gua bagus banget kalo kalian kasih full attack speed tapi kalo misalkan kalian pengen full damage juga gak apa-apa ini kasih kasih aja full attack kalo misalkan kalian campur ini 3 attack speed sama 2 attack juga bisa jadi terserah kalian aja mau pengennya yang gimana terus untuk ambush ini udah pasti full ini full attack terus untuk healer ini healer full attack karena skill nya itu berdasarkan attack nya guys terus untuk defense cookie itu ini gua saranin kasih aja full damage resist kalo misalkan gak punya kalian kasih full defense tapi misalkan kalian pengen campur juga bisa 3 magic resist sama 2 defense atau 3 defense 2 magic resist ini untuk defense semua defense kalo untuk charge tipe charge itu kalian kasih aja full defense atau misalkan pengen ini hp nya sudah gede ini karena gua gak punya yang defense jadi gua kasih aja sembarang soalnya gua gak pake juga ini kalian kasih full defense atau kalian pengen campur magic resist juga bisa untuk charge terus untuk tipe bomber juga kasihnya full attack mana nih tipe bomber nah semacam ini ini kalian kasih full attack soalnya dia cuma ngedamage gitu terus tipe apa lagi nih untuk tipe support sama kayak healing jadi kalo misalkan kalian pengen cooldown nya lebih cepat kalian kasih aja cooldown disini full cooldown tapi kalo misalkan healing nya itu lebih pengen lebih besar kalian kasih aja full attack oke jadi ini udah semua kita bahas gak ada lagi oke ini udah gak ada lagi udah semua roll kita bahas oke guys jadi itu tadi tips dan trik untuk menentukan toping terbaik untuk kegak kalian kalo misalkan ada pembahasan gua yang kalian kurang mengerti atau misalkan ada pembahasan gua yang menurut kalian salah kalian bisa langsung komen aja dan semoga kalian suka dengan videonya gue awang thank you sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati